Oke guys, kali ini kita ada Toyota C-HR, tapi yang versi CBU Jepang. Ini kebetulan unitnya ada di Gading AutoCars. So, ini adalah unit dari importer umum, bukan yang ATPM dari TAM, Toyota Asamotor. Dan kita lihat eksterior dulu. Dari eksterior kita bisa lihat perbedaannya adalah headlamp yang lebih advance. Jadi di bagian lampu utama, dia sudah punya LED projector yang sudah punya auto high beam juga. Dan di sini dia ada LED yang running scene. Coba kalau kita mainin remote ya. Tuh, dia main LED-nya running scene. Dan di bawah sini dia ada DRL. Di bawah juga beda. Kalau yang versi ATPM dia fog lampnya halogen, tapi yang di sini dia fog lampnya LED. Dan di depan sama-sama dia punya 4 parking sensor. Cuma di bagian sini dia logo Toyota-nya agak beda ya. Dia dari acrylic. Karena di dalamnya ada radar yang berfungsi sebagai forward collision mitigation. Jadi dia sudah bisa nge-rem sendiri. Dan yang paling kelihatan lagi adalah pellet-nya. Kalau yang di versi ATPM dia kan single tone ya. Kalau sekarang dia modelnya 2 tone 5 spoke. Dan dia pakai ban Michelin Prime C3 berukuran 225-50R18. Tapi untuk rem sama-sama disc brake all round. Seperti typical SUV dia punya cladding warna hitam. Dan salah satu pembeda ada antara yang CBU dan ATPM adalah. Kalau yang CBU dia punya ini nih. Yang dari importer umum dia punya kaca blind spot di bawah si spion sebelah kiri. Tapi untuk akses markit dia sama. Dia juga bisa disentuh. Dan handle belakang juga sama. Modelnya sama persis. Cuma kalau di belakang kurang lebih sama. Jadi untuk kali ini gue nggak akan bahas interior belakang. Karena sudah dibahas di video CHR yang waktu di EMS kemarin. Dan tail lamp juga beda. Tail lampnya kalau yang di versi ATPM kan dia halogen bulb ya. Kalau di sini dia sudah LED. Sanya sudah LED dan di sini ada lampu mundur. Cuma kejelekan yang dari versi EU ini adalah dia nggak punya rear fog lamp. Jadi kalau yang di versi ATPM dia punya fog lamp. Fog lamp belakang dia nggak punya di sini. Tapi sama-sama dia punya rear parking camera. Ada wiper belakang. Ada divogger. Cuma ini nggak kelihatan. Ada kaca film. Ada spoiler dengan high mount stop lamp. Dan antena sharp fin. Kalau yang versi ATPM kan dia masih model short pole ya. Di sini juga ada stiker khas JDM. Stiker emisi. Di bawah situ ada reflektor. Dan parking sensor 4 titik juga di belakang. Jadi total dia punya 8 parking sensor. Lantuk bagasi kita lihat. Di sini ada karpet sih. Ini karpetnya masih belum kebuka. Ada lampu bagasi juga sama. Di versi ATPM juga sama. Di sini juga ada partial shaft. So masih sama. Dan kamera mundur. Oke sekarang kita mau lihat engine bay. Kelasnya ada di sebelah sini. Nah untuk yang versi importer umum ini. Dia memiliki mesin yang berbeda. Kalau yang ATPM dia punya mesin 2ZR FBE. Yaitu mesin Altis ya. Kurang lebih mirip. Sama seperti Toyota Corolla Altis. Tapi yang di sini dia beda. Dia pakai mesin 1200cc dengan turbocharger dan direct injection. Kodenya 8NR FTS. Dan mesin ini juga punya Atkinson Cycle. Jadi dia tenaganya sekitar 114 horsepower. Dan torsi 190 Nm. Untuk transmisi dia juga available. Mesin ini juga available di 6 speed manual. Tapi untuk unit yang di sini dia pakai CVT. Jadi kurang lebih sama persis seperti yang di ATPM. Tapi bedanya adalah ini unitnya all wheel drive. Ya dari Jepang dia sudah all wheel drive. Jadi pajaknya agak... Well kalau boleh jujur ini OTRnya 850 juta rupiah on the road. Jadi sekitar 400 juta atau 300 sampai 400 juta lebih mahal daripada yang versi ATPM. Nah inilah tampilan lampu utamanya. Dia punya LED running scene. Ada LED projector. Dan ada LED DRL yang berguna juga sebagai lampu senja. Di bawah dia punya LED fog lamp. Kita sambil beranjak ke belakang lagi. Di sini ada lampu sein di spion. Dan untuk T-lampnya... Tuh dia beda ya. Dia punya LED bar. LED bar dan di sini dia mencah jadi tiga. Seinenya juga LED titik. Tapi penempatannya itu kayak model panah gitu. Tapi untuk lampu plat nomor dia masih halogen. Ya nggak apa-apa lah. Sekarang kita lihat ke bagian interior. Dan di bagian interior kurang lebih mirip-mirip seperti unit ATPM. Jadi dia sini ada kulit. Dan di bagian sini tuh kayak fabric. Di bagian sini dia fabric. Sini kulit. Dan pengaturan juga masih sama. Semuanya manual. Tapi ada lampar support. Elektrik. Nggak tahu kenapa Toyota bikin kursi dengan style kayak gini. Dan juga sama seperti yang versi ATPM dia. Bolsternya sampingnya tuh gede ya sayapnya. Jadi lebih menopang badan ketika lagi belok-belok. Oke. Sekarang kita masuk. Di sini kita lihat door trim. Di sini ada door handle warna silver. Di sini ada panel soft touch. Dan di sini ada plastik yang dengan aksen diamond. Sama seperti versi ATPM. All auto power window sama seperti ATPM. Window lock. Central locking. Situ dengan pelipatan elektrik dan auto retractable mirror. Di sini ada cup holder dan door pocket. Di sini ada speaker. Tapi speakernya bukan yang branded ya. Jadi nggak ada merk apa-apa. Dan di sini ada tombol auto headlamp. So kalau misalnya kita lagi malam-malam. Kita nyalain lampu jauh. Dia akan mendeteksi adanya kendaraan dari arah berlawanan. Pas ada kendaraan dari arah berlawanan. Dia akan balikin ke low beam. Di sini ada tombol untuk membuka tangki. Dia elektrik. Dan di sini ada slot untuk etol card gitu ya. Kayak di Jepang etol pass. Tapi karena di Indonesia nggak ada ya. So ditutupin. Dan sekarang kita mau coba startup. Seperti biasa kita injek rem. Dan tekan tombol starter di bagian sini. Di MID juga ada ya. Animasi Toyota CHR. Nah kayak gitu. Cuma nggak boleh lama-lama ini bensinnya habis. Kita kontak on aja. Nah di bagian panel instrumen sih sebetulnya nggak terlalu beda ya. Sama yang versi ATPM. Cuma karena kita belum lihat yang versi ATPM. Kita bedah di sini aja. Nah di sini ada LAN Departure Assist. So di sini ada tombol tambahan. Yang di versi ATPM itu nggak ada. Di sini ada LAN Departure Assist. Dan di sini ada Forward Collision Mitigation. Forward Collision Assist lah namanya. Dan di sini tuh ada Steering Assist. Sensitifitasnya bisa kita atur. Mau sedikit atau banyak. Dan alert. Jadi kalau misalnya kita sering keluar jalur. Dia akan ngingetin kayak istirahat coy. Kayaknya lo ngantuk deh. Dan di bawahnya ada Pre-Collision System. Bisa di on-off-in. Kalau misalnya kita nggak suka. Jadi di bawahnya ada Blind Spot Monitoring. Di sini ada indikator di sepionnya nih. Dan di sini untuk parking sensor. Drive Mode-nya sayangnya di sini. Jadi nggak seperti Innova atau Fortuner yang ada tombol Drive Mode. Kayak Eco Mode dan Power Mode. Dia masih pake di MIDD. Jadi ada atombol. Ini ya. Mode Eco, Normal, dan Sport. Di sini Sport ya. Bukan Power Mode. Meter Setting bisa ngatur bahasa. Cuma bahasanya cuma Inggris dan Bahasa Jepang aja. Units kita bisa milih. Kilometer per liter atau liter per 100 kilometer. Baunya ada Eco Indikator. Mau kita nyalain atau nggak. Drive Info. Ini Initialization. Oh balik ya. Settingan pabrik. Dan ini tuh MID-nya tuh fluent banget. Lancar banget. Rapih gitu loh. Nggak kayak apa namanya. MID yang dari. Kayak Toyota Fortuner itu masih agak kecet-kecet sedikit. Nah di sini ada MID-nya nih. Di sini ada Instant Fuel Consumption. Di sini ada Average Fuel Consumption. Ke bawah lagi dia ada Range. Ada Average Speed. Eco Indikator. Speedometer Digital. Dan All Wheel Drive Control. Dan ini ada G-Meter-nya juga. Driver Assist. Ini kosong. Scroll ke kanan ini tadi ya. Tadi ada Land Departter Assist-nya. Di sini ada Messages. Kalau misalnya kayak ini nih. Pintu kebuka. Tuh dia langsung kasih tau. Di sebelah kiri dia punya tachometer dan di bawahnya ada temperatur mesin. Di kanan ada speedometer dan fuel gauge. Seperti mobil-mobil khas JDM dia speedometernya punya top speed 180 km per jam. Di sini juga tuas-tuas lampunya sama ya. Dia punya automatic headlamp. Dan tadi ada tombol auto high beam. To activate auto high beam. Switch headlamp to high beam. Nah, nanti dia ada indikatornya gitu. Auto high beam. Dan di sini ada tuas untuk fog lamp. Tapi dia nggak ada fog lamp belakang. Seperti versi ATP-M. Dan di sebelah kiri dia juga sama. Ada volume up-down, skip track, mode, voice command, angka tutup telepon. Dan di sini juga ada bagian yang warnanya piano black di bagian sini. Pengaturan steer-nya sama. Dia bisa tilt dan teleskopik. Cuma bedanya di sini nih. Satu lagi, dia punya automatic wiper. Untuk wiper di depan. Dan satu lagi perbedaannya. Kalau dia TPM, dia punya cruise control yang sama-sama model joystick. Cuma kalau di sini dia ada speed limiter. Jadi nggak cuma cruise control doang. Nah, sekarang kita mau lihat panel AC-nya yang sudah dual zone climate control. Di sini ada fan speed ya. Dia juga ada nano E. Di sini untuk fan speed dia ada 7 speed. Di sini untuk temperatur pengemudi. Dan untuk pengaturan temperatur penumpang depan. Di sini untuk sirkulasi udara. Di sini untuk dual zone. Jadi untuk matiin atau ngidupin dual zonenya. Di sini ada eco mode. Jadi AC-nya juga ada eco mode. Di sini ada tombol AC. Auto climate control. Di sini ada tombol off. Dan ada front defrost. Dan rear dimist. Tapi nggak cuma di mister di kaca belakang. Dia juga ada di setiwan kiri-kanan. Dan ada satu lagi tombol yang beda daripada versi ATPM adalah ini. Seat heater. Jadi dia punya pemanas jog. Tiga level. Tapi walaupun itu nggak akan kepake sih di sini. Karena ini emang unit full import dari Jepang. Jadinya fitur-fiturnya ini full Jepang. Tapi untuk head unit. Head unit waktu mobil ini dateng ke sini. Dia itu audioless. Full audioless. Tapi di sini dia pake head unit aftermarket gitu ya. Dia ada navigation. Tapi nggak ada kartunya. Which is kalau boleh bilang ini head unit itu nggak terlalu bagus dibandingin versi yang ATPM. ATPM itu kan ngambil dari Yaris ya. Kalau ini kayak head unit aftermarket biasa. At least dia punya browser. Walaupun nggak kepake ya. Kepake sih kalau misalnya kita mau lihat Google Map. Di sini ada radio, DVD, USB, Bluetooth, setup, iPod. Di sini ada input card buat navigation. Dan di sini ada USB port. Di sini ada infrared. Dan di sini ada slot CD. Di sini juga ada jam digital. Hazard switch. Ventilasi AC bisa ditutup. Di sini. Di bagian bawah dia ada tempat penyimpanan juga. Di sini sama-sama punya card folder. Tapi dia ada ambient light. Di sini ada ambient light. Dan beranjak ke tuas transmisi. Unit ini dia pake sama seperti versi ATPM. CVT. Dengan model tiptronic yang digeser. Gini ya. Shifting up-down gini. 7 speed secara virtual. Dan dia ada indikator yang berwarna nih. Jadi nggak cuma di panel MID. Jadi dia juga ada di simbol samping gear shifter itu sendiri. Jadi ada D-nya biru. N-nya netral. Dan kalau P dia biru juga. Dan kalau misalnya kita masuk R itu maksudnya ini racing ya. Jadi racing itu merah. Karena merah itu racing. Oke. Kita balikin ke park. Dan kalau misalnya kita masukin ke racing. Dia ada kamera mundur. Tadi sensor juga ada 8 titik ya. All around. Sama-sama seperti versi ATPM. Dia juga punya electronic parking brake. Ada auto brake hold. Dan ada stability control disini. Dan sama seperti yang di ATPM disini kosong ya. Karena untuk versi hybrid aja. Disini ada tombol untuk mode EV. Disini juga ada cup holder satu lagi. Dan ini ada dua level. Ini bisa diangkat loh. Kalau misalnya kita naruh yang botol aqua satu liter. Itu mungkin bisa ya disini. Tapi sekarang lagi puasa. Jadi kita jangan ngomongin makanan atau minuman. Karena nanti akan tergoda. Oke. Sekarang kita bahas center konsolnya. Yang sama-sama seperti di ATPM. Simple. Cuma ada power outlet di dalam. Untuk glove box-nya juga... Mana nih? Ya, sama. Di bagian atas dia perbedaannya cuma disini ya. Dia ada auto dimming rear view mirror. Lampu baca juga masih sama. Masih halogen. Dan sama-sama gak punya sunroof. Disini ada lampu baca satu lagi. Dan untuk sunvisor dia juga sama. Dia ada kecarias dengan lampu dandan. Tapi dia gak ada extension. Disini ada selipan untuk card holder. Dan bahasa disini tuh. Buat peringatan airbag-nya dia full Japanese. Dan sama juga seperti di sebelah kiri. Sama seperti di versi ATPM. Di bagian atap tuh dia ada lukukan-lukukan bentuk diamond juga. Tadi jog-nya sama. Dia juga sama-sama punya high-to-juster. Untuk seatbelt dan grab handle. Airbag juga sama-sama tujuh buah. So, untuk teknisnya sih cuma perbedaan kayak mesin dan fitur-fitur saja. Oke. Kita matikan. Ya, mungkin segitu dulu untuk review dari Toyota CH-R JDM. Kali ini untuk kontek dari Gading Autocars-nya nanti akan gue taruh di description di bawah. So, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya.